Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pelbagai spekulasi diperkatakan selepas selesai Perdana Menteri PM Datu Seri Ismail Sabri Yaakob menghadapi yang dipertuan agung di Istana Negara semalam. Walaupun tidak jelas hasil dan keputusan daripada pertemuan empat mata semalam antara kedua-dua ketua negara tersebut. Namun dalam kumpulan WhatsApp UMNO dan Barisan Nasional BN seakan sudah meraihkan dengan pelbagai ucapan tahniah kerana kejayaan mendapat perkenan daripada tuanku untuk membubarkan parlimen. Sumber memaklumkan, kumpulan WhatsApp Akar Umbi UMNO dan Barisan Nasional BN dibanjiri dengan ucapan tahniah seakan sudah mendapat kejayaan untuk meneruskan juga rancangan mengadakan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 pada tahun ini. Malah Ismail Sabri sendiri setakat ini tidak memberikan sebarang kenyataan rasmi sama ada parlimen dibubarkan atau tidak sejak pertemuan semalam berlangsung. Boleh dikatakan masih belum ada kepastian yang jelas dan sebarang kemungkinan boleh berlaku. Namun sumber dalaman UMNO memberitahu cadangan pembubaran parlimen merupakan pendirian parti tersebut yang tetap mahu PRU-15 diadakan pada tahun ini juga. Semalam Ismail Sabri menghadap yang dipertuan agung selama kira-kira 45 minit di Istana Negara. Ismail Sabri yang juga dari Presiden UMNO dilihat tiba di pintu masuk Istana Negara jam 3.48 petang tadi sebelum kendaraan Toyota Alphard berwarna putih membawa beliau keluar kira-kira jam 4.45 petang semalam. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengesahkan mesyuarat kabinet akan diadakan esok Jumaat memberi isyarat kemungkinan parlimen tidak akan dibubarkan pada hari berkenaan. Dalam pada itu, Istana Negara juga semalam 6 Oktober 2022 menjelaskan pertemuan Ismail Sabri dengan yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riyayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah hanya aktiviti mingguan dengan Perdana Menteri. Dalam satu kenyataan lasmi, selepas Baginda berkenan menerima menghadap Ismail Sabri Istana Negara berkata pertemuan itu adalah untuk mesyuarat pra-kabinet. Keduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung berkenan menerima menghadap yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob untuk mesyuarat pra-kabinet di Istana Negara. Mesyuarat pra-kabinet adalah antara aktiviti mingguan atau rutin utama Sri Paduka Baginda untuk berbincang dan bertukar pendapat bersama yang amat berhormat Perdana Menteri berkenan urusan dan isu-isu berkaitan kerajaan kata kenyataan itu. Kenyataan itu tidak menyebut langsung mengenai Perdana Menteri memohon perkenan untuk membubarkan Parlimen. Terima kasih telah menonton!